Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman para hunter CPNS hari ini kita akan mengupas tuntas materi berkaitan dengan integritas ya jadi integritas itu adalah salah satu subpoko tes CPNS untuk tes wawasan kebangsaan ya oke nah oke seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa integritas itu bertujuan untuk mampu menyunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen konsistensi jadi ada 4 sikap yang kemudian dijadikan sebagai satu kesatuan sikap yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional nah jadi definisi dari integritas integritas dari berbagai referensi atau sumber itu adalah kesesuaian antara hati ucapan dan tindakan seseorang jadi orang yang memiliki integritas yang baik itu antara hati ucapan dan tindakannya itu adalah selaras nah berintegritas berarti memegang teguh prinsip moral dan menolak mengubahnya walaupun dengan godaan situasi dan kondisi yang sulit jadi ketika teman-teman misalnya menduduki sebuah posisi tertentu ya teman-teman dikatakan berintegritas integritas jika teman-teman memegang teguh prinsip moral dan meskipun terdapat situasi atau kondisi yang sulit anda tidak mau mengubah prinsip atau moral tersebut yang anda jadikan sebagai acuan nah jadi apa sih tujuan dari integritas itu jadi integritas itu diharapkan sebagai sikap kesatuan untuk mencapai tujuan nasional ya ini jika dalam artian ASN misalnya tetapi jika misalnya dalam perusahaan atau sebagian berarti integritas dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan itu atau organisasi itu nah disini ada sikap kesatuan berarti ada beberapa sikap yang melandasi integritas itu yang pertama adalah kejujuran nah kejujuran adalah menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran menyampaikan sebuah fakta tidak curang dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku jadi orang yang dikatakan jujur itu adalah selalu menyampaikan fakta atau tidak curang dalam bertindak misalnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian ketangguhan ketangguhan itu adalah menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan diri mempertahankan sebuah fungsi atau sebuah proses yang benar meskipun menghadapi tekanan atas situasi atau kondisi yang sangat sulit jadi seseorang yang dikatakan tangguh adalah ketika dia mampu mempertahankan dirinya seseorang yang berada pada jabatan atau tugas atau wewenang tertentu dia mampu mempertahankan fungsi dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun dihadapkan pada tekanan yang berat seperti itu nah kemudian sikap komitmen sikap komitmen itu adalah dedikasi atau kewajiban yang mengikat jadi setiap saat terhadap diri sendiri orang lain atau organisasi jadi orang yang berkomitmen artinya orang yang memiliki dedikasi untuk melakukan kewajibannya ya untuk melakukan kewajibannya baik itu terhadap diri sendiri orang lain maupun organisasi nah selanjutnya konsistensi nah sikap konsistensi disini adalah bagaimana kita dalam berbuat itu konsisten ya sesuai dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dikatakan jadi konsisten dalam berpikir berkata dan berbuat tidak mudah goya jadi empat sikap ini itu adalah satu kesatuan saling memiliki saling berhubungan satu sama lain tidak bisa ter dipisahkan ya nah oke berbicara masalah integritas atau integritas nasional itu tidak terlepas dari pemberantasan tindak pidana korupsi ya di Indonesia pemberantasan tindak pidana korupsi itu didefinisikan sebagai satu tahapan yang komprehensif artinya mulai dari awal sampai akhir apa saja ya jadi serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui satu upaya koordinasi dua supervisi tiga monitor empat penyelidikan lima penyelidikan enam penuntutan tujuh pemeriksaan pada sidang pengadilan nah langkah-langkah atau upaya ini harus melibatkan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya apa dalam tahapan ini masyarakat terlibat masyarakat terlibat nah apa saja dasar-dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang pertama dasar pertama adalah undang-undang nomor 31 tahun 1999 ya ini berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi jadi dasar apa namanya undang-undang inilah yang kemudian melatar menjadi tongkat awal terbentuknya KPK ya tapi ini bukan dasar pembentukan KPK tapi merupakan salah satu acuan awal kemudian ada undang-undang nomor 20 tahun 2001 ini adalah undang-undang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian ada undang-undang nomor 8 tahun 1999 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi korupsi dan nepotisme kemudian selanjutnya adalah undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002 ini adalah undang-undang yang mendasari dibentuknya KPK pada tahun 2002 nah kemudian direvisi pada tahun 2019 undang-undang terbaru yang dikenal sebagai undang-undang nomor 19 tahun 2019 oke nah berdasarkan undang-undang ini jadi KPK adalah lembaga negara lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wawinannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun jadi KPK itu adalah lembaga independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik itu eksekutif yudikatif maupun legislatif nah selanjutnya tujuan dibentuk KPK adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oke selanjutnya KPK dalam melaksanakan tugas dan wawinannya itu berasaskan pada asas yang pertama kepastian hukum yang kedua adalah keterbukaan yang ketiga adalah akuntabilitas yang keempat kepentingan umum dan proporsionalitas sekarang apa saja tugas dan wawinan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi jadi tugas KPK yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang kedua adalah supervisi atau pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya adalah melakukan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi selanjutnya melakukan tindakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan selanjutnya melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara itu adalah tugas KPK sekarang bagaimana ww dan KPK yang pertama adalah mengkoordinasikan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi ww yang kedua menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian ww yang ketiga meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait jadi KPK berwenang untuk meminta seluruh informasi yang dibutuhkan terhadap instansi lain guna menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi nah selanjutnya ww dan KPK adalah melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini adalah komisi 3DPR sebagai mitra KPK jadi kita sering melihat atau mendengar dilakukannya rapat dengan pendapat atau pertemuan dengan komisi 3DPR nah wwenang selanjutnya adalah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi jadi KPK berwenang untuk meminta laporan dari instansi instansi yang terkait guna pencegahan tindak pidana korupsi itulah tugas dan wwenang KPK nah selain itu dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif secara menyeluruh dan secara sistematis KPK memiliki peta jalan dari tahun 2001 sampai tahun 2023 nah peta jalan ini kemudian dibagi menjadi tiga fase yaitu fase pertama dalam fase pertama roadmap KPK itu berlangsung dari tahun 2011 sampai 2015 dengan fokus area ditekankan pada bidang-bidang seperti ini seperti penanganan kasus atau grand corruption dan penguatan aparat penerbangan hukum yang kedua perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional atau national interest kemudian pembangunan fondasi sistem integrasi nasional yang disingkat SIN yang keempat adalah penguatan sistem politik berintegrasi dan masyarakat atau CSO paham integritas dan selanjutnya adalah persiapan fraud control itu adalah fase satu kemudian fase dua jadi fase kedua roadmap KPK berlangsung dari tahun 2015 sampai tahun 2019 apa saja fokus area yang ditekankan yang pertama adalah perbaikan sektor strategis dalam hal ini melanjutkan fokus pada kepentingan nasional yang kedua adalah penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum yang ketiga adalah aksi sistem integritas nasional SIN jadi kalau yang pertama itu adalah pembangunan fondasi sistem integritas nasional di fase satu di fase dua adalah aksi sistemnya aksinya dan yang selanjutnya adalah implementasi fraud control nah di fase tiga jadi di fase ketiga atau biasa di fase terakhir dari roadmap KPK berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang saat ini adalah fokus atau area ditekankan pada area-area seperti di bawah ini misalnya optimalisasi penanganan sektor strategis dalam hal ini melanjutkan fokus pada kepentingan nasional kemudian optimalisasi sistem integritas nasional atau SIN kemudian selanjutnya adalah penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggaran negara itulah tiga fase roadmap KPK dari tahun 2011 sampai tahun 2023 nah sekarang kita akan membahas tentang sistem integritas nasional jadi sistem integritas nasional atau biasa disingkat SIN adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa ini nah SIN atau sistem integritas nasional ini dibagi menjadi tiga bagian utama yang pertama fondasi nah bagian fondasi itu terdiri dari sistem satu politik dua sosial tiga ekonomi dan yang keempat adalah budaya ini adalah fondasi utama dari sistem integritas nasional kemudian yang kedua adalah bagian pilar atau biasa disebut penyangga bagian ini terdiri atas badan atau lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif atau kehakiman sektor publik sektor keuangan penegak hukum komisi pemilihan umum komisi ombudsman badan audit organisasi anti korupsi partai politik media masa masyarakat madani dan dunia usaha jadi inilah lembaga atau badan sebagai penyangga penyangga terwujudnya sistem integritas nasional dan bagian atap ya bagian atap merupakan bagian atau hasil akhir yang akan dicapai berupa terwujudnya integritas secara nasional nah kemudian supaya sistem integritas nasional ini dapat berjalan dengan baik maka semua pilar dalam scene harus memperhatikan tiga dimensi apa saja tiga dimensi yang harus diperhatikan yang pertama adalah peran atau kontribusi atau role jadi setiap pilar yang terkait dalam pemberantasan tindak korupsi atau pelaksanaan sistem integritas nasional wajib menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan scene jadi masing-masing lembaga atau pihak terkait memiliki keunggulan masing-masing dan kemudian keunggulan itu diintegrasikan secara bersama-sama sehingga terwujudnya scene yang kedua setiap pilar atau setiap lembaga atau pihak organisasi yang terkait dalam sistem integritas nasional wajib menerapkan akuntabilitas dan transparansi sistem pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam bentuk implementasi sistem integritas baik komponen utama maupun komponen pendukung dengan memastikan adanya instrumen proses dan struktur yang berjalan sesuai arah dan tujuannya nah selanjutnya kapasitas atau capacity setiap pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal baik itu role atau governance dalam hal ini transparansi dan akuntabilitas seperti itulah tiga dimensi yang perlu diperhatikan agar sistem integritas nasional ini dapat terwujudkan nah kemudian dalam mewujudkan sistem integritas nasional tentu ada cara-cara kerja yang harus diperhatikan oleh setiap pilar setiap pemangku kebijakan setiap 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 anggota setiap peserta ASN dan lain sebagainya itu harus memiliki tiga cara-cara kerja dalam rangka mewujudkan integritas nasional apa itu yang pertama adalah transparansi anggaran yang kedua adalah menghindari konflik kepentingan yang ketiga adalah menghindari penyalahgunaan webinar atasan transparansi anggaran dalam hal ini adalah bagaimana kita menggunakan anggaran sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan memperhatikan aturan yang berlaku dan terbuka dalam penggunaan anggaran itu menghindari konflik kepentingan artinya adalah bagaimana setiap individu itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak didasarkan atas kepentingan pribadinya dalam hal ini profesionalitas itu sangat sangat diharapkan sangat diharapkan nah bagaimana kita memposisikan diri bagaimana melakukan tugas dan wewenang menghilangkan hal-hal yang dapat memunculkan komplik kepentingan seperti misalnya kekerabatan dan lain sebagainya kemudian menghindari penyalahgunaan wewenang atasan bagi setiap orang yang memiliki tugas dan wewenang itu bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan aturan yang berlaku tidak ada penyalahgunaan baik sebagai seorang bawahan maupun penyalahgunaan akibat tekanan dari atasan kita nah itulah materi-materi yang berkaitan dengan integritas nasional nah jika teman-teman punya saran atau ingin berbagi silahkan menghubungi kami melalui website lpbpermatabunda.com atau melalui facebook kami as sharing jika anda merasa bahwa video ini bermanfaat dan ingin memberikan saran atau berbagi memberikan pertanyaan silahkan tekan tombol like share dan berikan komentar anda melalui kolom komentar nah jika anda tidak ingin ketinggalan dari video-video selanjutnya dan ingin mengupdate terus video-video yang akan kami buat berkaitan dengan materi dan soal-soal tentang tes SKD CPNS silahkan klik tombol subscribe oke teman-teman sekalian oke sebagai penutup saya selalu ingin mendoakan supaya teman-teman yang membuka video ini yang sedang mencari rezeki hari ini semoga rejekinya bertambah dan berkah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 dan salam sejahtera jangan lupa bahagia terima kasih terima kasih